Halo guys, balik lagi bersama Kogami Nah disini gue pengen menjelaskan mengenai alur cerita dari film pertama DC Universe Animated Original Movies yaitu Superman Doomsday Jadi guys, di awal film kita akan disuguhkan hubungan Asmara, Lois Lane dan Superman Dimana Lois Lane ini tidak senang karena hubungannya itu dirahasiakan dari publik Sisi lain, para pegawai Lex Corp itu sedang menggali dan tanpa sengaja pekerja tersebut Menggali pesawat ruang angkasa Doomsday Doomsday ini adalah seorang prajurit super rekayasa genetika yang sangat memusuhi segala sesuatu yang bergerak Jadi Doomsday itu waktu pesawatnya tanpa sengaja digali oleh pekerja dari Lex Corp Dia langsung menyerang para pekerja tersebut dan mengamuk Kemudian dia pergi menuju Metropolis Nah kemudian Superman yang lagi sama Lois Lane Dia itu mendapatkan sinyal kalau Doomsday ini ada di bumi Jadi Superman itu langsung menyamperi Doomsday Dan terlibat dalam pertempuran Sampai Superman membunuh Doomsday Dan akibat dari pertempuran tersebut Superman juga mati gitu Kemudian Lex Luthor membunuh asisten pribadinya Untuk memastikan tidak ada orang lain yang tahu tentang Keterlibatan Lex Corp dalam terlepasnya Doomsday Kemudian dunia berkabung atas meninggalnya Superman Dan Metropolis menghormatinya dengan peringatan Dan membuat patung Superman Dengan tidak adanya Superman Metropolis dipenuhi oleh penjahat Disini ada salah satu penjahat Namanya Toyman Dia menggunakan laba-laba mekanik raksasa Untuk menyandra anak-anak Lois memutuskan untuk menyelamatkan mereka sendiri Tetapi Toyman malah mencoba membunuhnya Dan seorang gadis kecil Kemudian Superman yang melihat Lois Lane itu bahaya Tiba-tiba Keluar dari kuburnya gitu Dan menyelamatkan Lois Serta menangkap Toyman Nah pada awalnya Lois Lane itu tidak curiga Akan kebangkitan Superman Tapi dia menjadi curiga Karena ketika dia menghubungi Martha Ibunya Superman Si Martha ini mengatakan Bahwa Superman ini belum menelpon ke rumah Ternyata Superman yang telah dibangkitkan itu Adalah klon Dari Superman yang dibuat oleh Lex Luthor Jadi Lex Luthor ini mengambil tubuh Superman di pemakaman Kemudian disimpan dalam sebuah tabung Dan membuat kloning dari Superman Lex Luthor disini tidak menyadari Bahwa sebenarnya Superman yang di dalam tabung ini Sekarat gitu Jadi dia ada kemungkinan hidup Kemudian Lex Luthor secara berkala menyiksa Klon yang dia buat Jadi klon Superman ini Ditaruh di ruang khusus berlapis timah Dan disiksa gitu oleh Lex Luthor disitu Nah disini Klon Superman ini mempunyai kecepatan Kekuatan Dan moralitas Yang sama dengan Superman Namun pikirannya Sama dengan Lex Luthor Kemudian 17 hari setelah Superman Dinyatakan mati Oleh publik Sebuah robot dari Fortress of Solitude Mendeteksi bahwa Superman masih hidup Dengan menemukan sebuah tanda Dari detak bioritmik Superman Kemudian robot ini Mulai memulihkan tumbuh Superman Sementara itu Sikap Klon Superman itu Kemudian menjadi Gelap Ketika dia mendengar Bahwa Toyman Membunuh seorang anak Superman Kemudian menjatuhkannya Dari ketigian Sehingga ia jatuh Ke atas mobil polisi Dan Kemudian kota tercengang gitu Ngeliat Superman Kayak gitu Kemudian Klon Superman itu Mengancam penduduk Untuk mematuhi hukum Dari kejadian ini Meyakinkan Louis dan Martha Bahwa ini Bukan Superman yang asli Setelah itu Lex mencacimaki Klon Superman Memerintahkannya Untuk menemukan Mayat Superman yang asli Dan Mengancam Makan membunuhnya Jika dia Bertingkah aneh lagi Kemudian nih Karena Klon Superman Punyai otak Dari Lex Luthor Klon Superman ini Menyimpulkan bahwa Ada kriptonit Yang terlindungi timbal Di dalam otaknya Dan kemudian Klon Superman tersebut Menghilangkan kriptonit ini Dari otaknya Kemudian Loisland Pergi ke Lex Corp Untuk mencari Lex Luthor Dan mencari File Dengan Jimmy Jimmy ini Temannya Loisland Kemudian Menemukan bahwa Lex Luthor ini Membuat Kloningan Superman Itu Banyak sekali Jadi Lex Luthor disini Ingin Membuat Pasukan Superman Kemudian Klon Superman Ini datang Dan menyelamatkan Loisland Yang akan ditembak Oleh Lex Luthor Dan menghancurkan Fasilitas kloning Pasukan Klon Superman Yang belum dibangunkan Jadi Pasukan Klon Superman Ini masih dalam tabung Kemudian Lex Bersembunyi Di ruang Khusus Merah Dengan Timbal Tempat dimana Dia Menyiksa Klon Superman Ini Kemudian Klon Superman Menguncinya Dari luar Dan melemparkannya Ke jalan Jadi Akibat dari Kejadian ini Lex Luthor ini Terluka parah Dan Dia itu Gak bisa bangun Kemudian Superman asli Yang sekarat Meskipun Kekuatannya Belum sepenuhnya Pulih Atau Dalam kata lain Basi 67% Dia itu Memutuskan Untuk Menghadapi Klon Superman Yang Bertingkah Sewenang-wenang Untuk Meningkatkan Peluang pulihnya Dia mengenakan Kostum Tenaga Surya Warnanya itu Hitam ya Black suit Superman Membawa senjata Yang mengandung Kriptonite Kemudian Bertempur Dengan Klon Superman Dalam pertempuran ini Loisland Membantu Superman yang asli Dengan Menembakkan Senjata Yang mengandung Kriptonite Klon Superman Alhasil Klon Superman ini Kalah Dan Meninggal Serta Memberitahu Superman Untuk Melindungi Warga Metropolis Kemudian Loisland Yakin Dengan Superman Yang asli Bahwa Dia Benar-benar Superman Yang asli Dan Loisland Terpercaya Kalau masih hidup Karena Superman ini Akhirnya Menelpon Martha Dan Mengungkapkan Dirinya Adalah Clark Kent Ternyata Clark Kent Ini Adalah Superman Yang merupakan Teman kerja Loisland Kemudian Di akhir cerita Di Lex Corp Lex yang terluka parah Ini Dia masih hidup Dan dia tersenyum Merenung Bahwa mungkin Masih ada Cara baginya Untuk Melancurkan Superman Nah segitu aja Cerita dari Superman Doomsday Kalau kalian Ada request Boleh ditulis Di kolom komentar Jadi Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Dan Nantikan Pembahasan DC Animated Original Movies Universe Yang selanjutnya